selamat menikmati 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 Kayak macam grup ya Jadi mungkin lebih mudah kali ya Kalau kita berangkat sendiri Dan pakai visa Aku gak tau visa turis atau visa apa Mungkin agak lebih repot Dan mungkin lebih mahal ya Biayanya kali guys Jadi Waktu itu aku berangkat itu tuh Dengan nominal 10 juta Itu sekitar tahun 2008 itu guys Itu sudah dengan tiket gitu Oke Aku berangkat ke sana Kita tuh pergi dengan rombongan tim Sekitar 20 orang Jadi di tim itu tuh Aku dimasukin sebagai penari guys Sebagai dancer Padahal sih bukan penari aslinya Karena aku juga gak bisa nari kan Tapi itu kan suatu keharusan sih Karena aku harus disertakan Aku tuh sebagai apa gitu Jadi Kita berangkat itu malam dari Jakarta Kemudian kita Satu jam lebih Itu aku Kita sampai di Malaysia Pakai Malaysia Airlines Kalau gak salah waktu itu guys Kemudian kita pergi itu Kita transit ke Belanda dulu Ke Amsterdam Jadi Dari Malaysia kita ke Belanda Sekitar penerbangan itu Sekitar 8 Apa 9 jam gitu guys Jadi itu adalah penerbangan aku yang pertama Dan yang memang Maksudnya penerbangan pertama yang lama ya Biasa kan kalau misalnya Cuma ke Deket-deket aja Cuma 1 jam Atau 2 jam Paling lama 3 jam lah Kalau ke Jakarta Menado Karena aku kan Stay di Menado ya Jadi Ya sekitar 3 jam lah Yang aku lewat itu Kalau misalkan jauh-jauh Tapi ini tuh sampai 8 jam guys Memang capek banget Nungguin ya Maksudnya Bukan nungguin Nungguin HPnya gitu Lama banget gitu Jadi kayak Betegi tuh di pesawat Karena kan gak bisa nyalain HP Gak bisa Gak bisa buat apa-apa gitu Karena Aku kayak masih takut-takut Kalau misalkan mau buka HP Mungkin dalam bisa Model pesawat gitu Boleh sih Tapi Ya aku masih belum paham juga Waktu itu ya guys Jadi Aku tuh Sampai di Amsterdam Di Belanda Kita tuh transit sekitar 3 Atau 4 jam guys Itu tuh pagi Kalau gak salah jam 9 pagi Kita sampainya Di Amsterdam ya Di Bandara Skipul Kemudian Kita tuh tunggu 4 jam Kemudian kita naik pesawat yang kecil Menuju ke Athens Sampai kita disana itu guys Kita tuh dijemput sama Pihak kedutaan KBRI Athena Jadi Kedutaan besar yang ada di Kota Athena ini guys Jadi kita dijemput Sampai semuanya Kemudian dari situ guys Memang bener-bener melelakan Sampai di Bandara Athena itu guys Kita tuh harus naik bus Lagi Ke tempat Festival Seni budaya itu tuh Dilaksanakan Yaitu Sekitar Naik bus Sekitar Kayaknya 6 atau 7 jam deh Kayak Kayak perjalanan dari mana ya Kayak dari Jakarta Kemana gitu ya Pokoknya jauh Jauh banget gitu Karena naik bus kan Tapi akhirnya Oh oke lah Akhirnya Kita naik bus lagi Dari Bandara Sekitar 7-8 jam Sore harinya Hampir menjelang malam Kita sampai di Stavros Oke akhirnya seneng banget Itu kita udah bisa sampai di Stavros guys Kemudian Karena sudah malam ya Jadi Gimana ya Walaupun excited banget Akhirnya bisa Datang di tempat yang dituju Tapi ya udah Bercampur dengan rasa capek Rasa lelah Akhirnya kita semua istirahat guys Dan Keesokan harinya Kita tuh mengikuti Kayak karnaval gitu loh Karnaval seni budaya Tapi itu tuh dari kayak Berbagai negara gitu Aku juga kurang paham Waktu itu tuh yang diundang Berapa negara ya Tapi kita kan Negara Indonesia Jadi Aku tuh pake baju Kayak baju Apa sih Kayak baju Adap gitu Baju daerah Jadi aku tuh pake baju daerah Kayak kebaya gitu guys Jadi kita melakukan karnaval Di Stavros ini Nah Stavros ini guys Itu tuh Termasuk kota yang Aku gak tau ya kota besar Atau kota kecil Tapi sih Kota ini tuh kayak Di Apa sih Di pinggir pantai gitu guys Jadi tuh Terkenal banget dengan Pantainya disini Indah banget itu Pantainya di Stavros ini Jadi Waktu aku kesana tuh Banyak tuh wisatawan-wisatawan asing Datang untuk menikmati Keindahan pantainya ya Kemudian Kita tuh melakukan disitu Festival seni budaya Kita mengikuti itu Sampai selesai Kurang lebih Itu 6-7 hari Disana guys Kemudian hari ke-8 nya Kita jalan-jalan Ke Thessalonica Nah Thessalonica itu juga Kota yang terbesar Selain Ibu kotanya Atena ya Jadi Thessalonica ini Dari Stavros itu Aku ke Thessalonica itu Aku naik bus Itu sekitar 3 atau 4 jam Kalau aku Salah sorry Soalnya lupa-lupa inget ya Mungkin ada yang teman-teman yang Kerja di Yunani Ataupun teman-teman Indonesia Yang tinggal di Yunani Tahu Dan melihat video ini Sorry kalau aku salah Tapi Ini seingatku aja Itu pokoknya jauh juga gitu Dari Stavros ke Thessalonica itu Sekitar 3 atau 4 jam gitu guys Jadi tuh Aku dan Teman aku dan juga tim Dancer ya Dari Indonesia itu tadi Kita tuh pergi ke Thessalonica Naik bus Itu Satu orang Kalau gak salah Kayak berpapuluh euro Aku tuh bener-bener lupa Sorry banget guys Sekitar 30 euro Ya kalau gak salah Itu tuh Harus 4 jam perjalanan Untuk kayak menuju ke kota besarnya gitu Di Thessalonica tuh Kita jalan-jalan Dan sebagainya Pokoknya Enak banget deh Nah guys Tibalah hari Dimana Masa festival itu selesai Dan juga jalan-jalan kita selesai Dan kita kembali Dari Stavros itu Ke Atena Ke ibu kota Jadi pada saat sampai di Atena Akhirnya aku bisa bertemu deh Dengan temannya mamaku Yang udah lama Berdomisinya di Yunani Di Atena tepatnya Jadi Waktu itu tuh Teman mamaku tuh Buka kayak Asia Store gitu Dia tuh buka kayak Toko yang menjual Produk-produk Dari Asia ya Terutama juga dari Indonesia Aku tuh ekspetit banget Akhirnya bisa ketemu Sama teman mamaku Yang tinggal di Yunani Jadi Pada saat Berapa hari sebelum Kita pulang Sama tim Aku tuh sempet juga Kasih kayak titipan Dari Jakarta ya Kayak oleh-oleh gitu Buat teman mamaku ini Aku sorry Aku gak bisa sebutin namanya ya Terus aku bilang sama tante Tante itu Ini ada oleh-oleh dari Keluarganya yang di Jakarta Dia seneng banget juga guys Terus dia bilang sama aku Oh iya gimana Kamu mau suka kerja gak disini Gitu Terus aku tuh langsung Terdiam gitu guys Aku tuh langsung bilang Wow Boleh juga kali ya Ini kan keinginan aku gitu Dari kecil aku tuh pengen banget Kayak ke luar negeri Terus bisa kerja di luar negeri gitu guys Wow Tapi aku sih belum ada pikiran sih Mau kerja pada saat itu Jadi kalau cuma pengen jalan-jalan aja Tapi entah kenapa Jadi kayaknya Boleh juga nih Tapi aku pikir juga Karir aku kan Aku kan juga waktu itu kan masih Sebagai guru Akhirnya Aku lama berpikir-berpikir dan berpikir Pada akhirnya Sampai hari H Itu tim aku tuh pulang Temanku dan juga Sanggertari Yang dari Indonesia itu Kita mau pulang Aku udah bilang ke lidernya Ke ibu tersebut Aku bilang kayaknya Aku gak bisa pulang sama-sama Aku udah putusin Aku mau stay disini Dan aku mau kerja disitu Di Yunani gitu Akhirnya Aku pergi ke rumah temannya mamaku Aku stay disitu selama satu minggu guys Tapi di visa aku itu Eh di paspor aku itu tuh Aku masih ada izin tinggal Sekitar dua minggu lagi Jadi aku masih Ya untuk kesana kemari Masih boleh gitu Masih boleh lah maksudnya Bukan ilegal lah ya guys Jadi masih Ya masih ada izin tinggal Untuk di stay disana Dan satu minggu Aku di rumah temannya mamaku tuh Aku tuh banyak banget Diajarin kerja Gimana caranya setrika baju Gimana caranya kerja di rumah tangga Gimana caranya masak Masakan sana Jadinya tuh Temannya mamaku itu tuh Ngajarin Gimana sih Etos kerja disini Gimana sih Bahasanya Tapi guys Aku tuh bener-bener yang kayak Bagaimana ya Menyerah banget Sama bahasa Yunani Karena tuh bahasanya Wow Susah banget Betul Susah sekali Beneran nih Jadi aku tuh Hari ke-8 Aku stay di rumah teman Temannya mamaku ini Tante itu Bilang bahwa Ada temannya yang butuh kerja Ada temannya yang butuh orang Untuk kerja di rumah tangga Akhirnya Aku dijemput Sama suatu keluarga Yunani Tapi yang jemput tuh Kayak omak-omak gitu Tapi masalahnya guys Tuh omak Itu omak tuh Gak bisa ngomong Bahasa Inggris Dan dia bawa aku tuh Ke rumahnya Rumahnya guys Wow Besar sekali Jadi Rumahnya itu tuh Kayak Apartemen gitu Tapi tuh Di satu lantai itu Cuman dua rumah Apa tiga rumah Dua rumah kayaknya Jadi memang Bisa dikatakan Kayak orang kaya gitu lah guys ya Terus apartemen itu tuh Menghadap ke laut Jadi Enak banget sesamanya Masalahnya guys Aku tuh komunikasi Dengan nenek itu Dengan omak itu Bahasa Inggris Dia ngomong ke aku Bahasa Yunani Jadi Aku tuh sampe yang Mikir Dia ngomong apa ya Jadi aku tuh stress banget Tapi untungnya Pada saat sore harinya Omak itu tuh Cucunya tuh dateng Ke rumahnya dia Dan Aku seneng banget Cucunya tuh bisa bahasa Inggris Jadi Yaudah Kita komunikasi Pake bahasa Inggris Dan dia suka banget Sama aku Bisa Bisa kerja di rumah Neneknya itu Karena kan Omanya itu Kayak butuh Apa sih Kayak orang kerja di rumah itu Untuk kayak Nemenin Dan juga masakin buat dia Kerjain Yaudah kayak Housework gitu loh Kayak nyapu Ngepel Cuci baju Tapi kan Gak terlalu berat sih guys Kayak cuci bajunya juga Gak pake mesin cuci Udah gitu Pokoknya Sebenernya sih enak gitu Kerjaannya Gak terlalu capek-capek banget gitu guys Dan Pada saat aku kerja Sekitar 3-4 hari Guys Datang lah Datang lah rasa bosan Datang lah rasa Pengen pulang ke Indonesia Datang lah rasa Oh mom I want to go home Kadang-kadang aku tuh ngerasa kayak Kalau aku bilang nyesel Gimana ya Kalau aku pikirin sekarang ini ya Ya nyesel juga sih Tapi pada saat itu kan aku juga masih muda Dan aku tuh kayak Apa ya Kayak Ngerasa saat itu tuh kayak Dan aku tuh gak bisa banget Makan makanan sana guys Jadi tuh kayak Udah homesick Udah gitu Aku tuh kangen banget sama orangtuaku Aku juga tuh kangen banget sama masakan Indonesia Udah Kayaknya tuh Semuanya tuh bercampur aduk Sampai akhirnya Satu minggu aku kerja disitu Aku telepon mamaku di Indonesia Aku bilang Ma tolong kirimin tiket Aku mau pulang guys Dan akhirnya Awal Juli Aku tuh pulang ke Indonesia Dan mamaku tuh Sampai sempat minjem uang ke orang Untuk tiket aku pulang guys Ya aku juga sedih juga sih Sampai mamaku tuh ada utang Untuk beli tiket aku gitu Ke temen mamaku yang ada di Jakarta Tapi Aku tuh bener-bener yang kayak Gimana ya Nyesel banget gitu Karena pada waktu itu tuh Aku bisa berangkat ke sana Dengan visa yang Maksudnya dengan jalan yang mulus Dengan biaya juga yang gak begitu mahal gitu guys Tapi It's okay Itu hanya ya Pengalamanku aja Bagaimana aku waktu bisa sampai ke sana Dan di penghujung video ini Aku cuma bilang guys Buat kamu semua Yang mau kerja Ke Yunani Memang di selama masa Pandemi covid ini sih Masih belum ada mungkin Penerbangan ke sana ya guys Tapi buat kalian yang Mau suka kerja disana Atau Ke negara manapun Aku sih suka juga Aku dukung gitu Buat temen-temen yang Mau suka kerja di luar negeri Tapi ingat Kalian tuh harus siap mental banget gitu Bukan cuma siap dana aja Karena pasti tuh kok ada biaya yang harus dikeluarkan Apalagi tahun 2020 ini Semakin ketat Dan juga semakin sulit Dan juga semakin mahal Pastinya ya Jadi video kali ini tuh Bisa menginspirasi kalian semua guys Terutama temen-temen yang ada di rumah Keluar negeri itu Aku saranin banget Kalian tuh harus bener-bener Pertama tuh harus ada niat Dan kemauan yang keras guys Karena disana itu tuh Tanpa siapapun kita disana Kita harus bisa berdiri sendiri Kita harus bisa mandiri Harus bisa jangan cengeng Harus bisa tuh bener-bener tuh kerja Dan menghasilkan gitu loh Jadi jangan cuman Oh iya kayak aku gitu loh Kayak niat-niat gitu Tapi akhirnya aku pulang Oke guys Sedikit informasi Aku sempat kontak-kontakan Sama temennya mamaku itu Yang masih disana Dia sudah domisili disana Dan juga Aku sempat kontak-kontakan Sama tante itu Bagi kalian yang mau suka kerja Pastinya kesana tuh Kalian akan pakai visa turis Sebelum visa turis itu berakhir Kalian tuh harus bisa ketemu lawyer Ataupun pengacara imigrasi disana Untuk bisa dapetin tuh izin tinggal Misalnya tuh akan ada agent yang ngurusin Aku gak tau ya Aku juga gak bisa kasih informasi itu Untuk agent yang ngurusinnya bagaimana Tapi di video aku selanjutnya Aku akan cerita Bagaimana mamaku tuh bisa berangkat ke sana Dengan diurus dari agent dari Jakarta gitu Tapi pada waktu itu ya guys Jadi aku cuma bisa bilang Kalau kalian bisa berhasil ke Yunani itu Tentunya dengan visa turis Tapi sebelum visa kalian berakhir Kalian tuh udah harus urus di lawyer Kayak pengacara imigrasi gitu Untuk bisa urusin izin tinggal kalian Itu sekitar mungkin bayarnya berapa ribu euro ya Mahal guys Mahal sekali Jadi kalau kalian bisa sampai dapetin izin tinggal Kalian kan bisa dengan luasa gitu Kerja disana Tapi aku cuma bisa bilang Kalau untuk bekerja disana juga Kebanyakan itu ya pasti domestic helper ya Untuk di apa Di mana di rumah tangga gitu Tapi gak apa-apa Pekerjaan apapun itu Pasti baik adanya Yang penting kalian tuh niat Ada kemauan Tapi yang pasti sih ada juga dana sih Memang Tidak murah guys Untuk mau kesana Tapi kalau emang kalian nekat Kalian tuh pasti bisa Apa sih Bisa Bisa berangkat kesana gitu Jadi Kalau yang mau komen Mau tanya-tanya ke aku Tentang bagaimana juga caranya kesana Aku akan kasih tau Caranya Aku juga cuma akan bilang Proses dan prosedurnya Tapi untuk bantu Sebagai agentnya Aku coba Carikan informasi lagi ya guys Kalau emang kalian mau niat Silahkan juga Follow instagram aku ya Dengan nama Sentia Silap Oke guys Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Video aku Di Bagaimana caranya bisa kerja di Yunani Oke Thank you Inilah akhir dari video aku guys Thank you very much Yang sudah nonton Yang sudah like Apalagi yang sudah komen Tanya-tanya silahkan Dengan terbuka aku akan jawab pertanyaan kalian Sejauh aku mampu Sejauh aku bisa jawab pertanyaan Thank you guys Bye